Oke, jadi saya masuk ke topik tipografi dan layout. Jadi tipografi ini sendiri, even among DKV students pun juga agak-agak geeky subject gitu. Kalian kalau punya teman DKV mungkin ada yang suka, tapi ada juga yang sampai belenek-belenek belajar ini. Jadi, ya, tipografi itu apa sih? Simpelnya tipografi itu ya seni menata huruf. Jadi, beda sama kalau yang namanya type design. Type design itu orang yang kerjaannya mendesain hurufnya, mendesain font gitu. Nah, kalau kita ini tinggal pakai lah. Ada huruf, ada font, di word, dan segala macam. Kita tata, oh cuma ngetik paper pun itu sebenarnya kalian sudah menerapkan tipografi. Nah, cuma kalau kita belajar lebih detail tipografi, kita mau mengejar tiga hal ini nih. Jadi, teks yang kita tata itu harus bersifat legible, clear, dan visually appealing bagi pebacanya. Nah, kalau legibility itu tergantung dari desain typeface yang kalian pilih. Kalau typeface itu, itu juga geeky terminology. Sebenarnya typeface sama font itu beda. Nah, untuk memudahkan saya akan pakai istilah font aja deh, yang kalian lebih kenal kan font ya. Jadi, Times New Roman, Helvetica, Arial, itu kita sebut itu font deh. The design dari huruf itu. Nah, cuma gini, kan mungkin yang jarang disadari ya, itu ada dua jenis type. Nah, pertama itu text type. itu memang didesain untuk menulis panjang. Dan dia didesain untuk dia tetap enak dibaca dalam ukuran kecil. Buat koran, buat paper, gitu ya. Nah, tapi kan biasanya kalau untuk menulis panjang itu memang diusahakan supaya bentuk hurufnya itu netral. Dia nggak terlalu menarik perhatian pada dirinya sendiri supaya orang betah baca lama. Bayangin kalau yang, kalau pernah lihat, apa ya, nggak usah jauh-jauh deh, papyrus mungkin pernah tahu ya. Itu dia kalau, bayangin kalau kamu baca novel, ratusan halaman, pakai papyrus semua. Kan mabok gitu ya. Nah, itu mungkin masuk ke kategori yang namanya display type. Display type itu, yang dia sifatnya lebih dekoratif, lebih keriwil-keriwil, lebih bisa grunge, segala macem. Nah, memang tujuannya itu untuk menarik perhatian dulu nih. Untuk tadi kalau pakai bahasa Aida ya, attention-nya dulu. Terus, jadi kalau tadi kan yang pertama, yang kita kejar itu adalah legible clear. Nah, clear itu sebenarnya dalam arti readability. Seberapa mudah kata-kata dan blocks of text kamu itu bisa dibaca. Berarti itu paragraf, kolom gitu ya. Jadi, kalau tadi legibility itu kita milih hurufnya. Kalau readability itu kita menyusun teks panjang sampai orang bisa ngebaca dengan enak. Karena kalau belum apa-apa nih, orang disajikan satu halaman, teksnya udah di mata tuh nyakitin gitu, males lah bacanya. Entah dia kekecilan kek, atau ketipisan, atau kerapetan, segala macem gitu ya. Itu udah keburu ilfil gitu mau baca lebih lanjut. Jadi, kalau idealnya, kalau kita mengutamakan yang namanya readability, itu typeface-nya sendiri jangan teriak. Dia jangan menarik perhatian. The reader shouldn't even notice the type. Suka dibilang itu pemilihan teks untuk yang dibaca dalam bentuk teks panjang itu harus seperti kristal goblet kalau orang minum wine. Si winenya sendiri, kita mau lihat tuh, red wine ini warnanya seperti apa. Nah, jangan pakai gelas warna hijau dong, jangan pakai gelas warna coklat dong gitu. Dia harus bisa honor the content. Nah, ini rangkumannya aja. Jadi, ya tadi legibility itu typeface yang kita pilih, antar huruf ke huruf tuh gampang dibedain. Bayangin kalau misalnya kamu ngeliat huruf yang bentuknya mirip-mirip, ya L sama I gede, itu kan susah tuh dibedain. Nah, typeface tertentu, misalnya kayak Times New Roman mungkin gampang, membedain L sama I gede. Tapi kayak misalnya Arial, belum tentu. Jadi, tergantung dari bentuk si typeface sendiri. Readability, ya cukup lah. Kita harus bikin orang mudah membaca. Jadi, itu ya. Kalau atasnya yang namanya legible, ya kita kalau lihat satu-satu, tahu sih itu L, itu I gede, itu G, gitu. Legible. Legible, tapi Arial Readable, kan lay banget, males ya membacanya. Nah, ini contohnya. Type text yang malesin orang untuk membaca. Nah, ya jadi intinya typography itu exist untuk honor the content. Jangan sampai dia berantem, berebut perhatian gitu dengan isi informasinya. Oke, lalu kan tadi, legible, clear atau readable, dan visually appealing. Nah, di sini kita baru masuk ke seni-seninya lah, gitu. Jadi, kalau mau memilih font, memilih tampilannya, itu kita bisa pilih yang menggugah emosi tertentu dan menyampaikan kesan dan pesan tertentu sesuai yang kamu sampaikan. Jadi, meskipun dibilang dia tadi harusnya crystal goblet, sebenarnya ada analogi yang mungkin lebih menarik. Jadi, analoginya itu type dengan font dengan kontennya itu bagaikan balon dengan helium. Jadi, kalau isi pesan kalian, kontennya itu adalah helium, itu tuh memang dia, ya memang isi ya. Tapi kalau tanpa ada si balon, orang nggak bisa ngeliat bentuk helium itu seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, typography itulah yang memberi visual font, dia yang membawa teksnya menjadi hidup, gitu. Jadi, kalau anak dekafe ini kerjanya begini nih, mikirin tuh, aduh, type-nya pilih apa ya yang paling cocok, gitu. Moods-nya, atmosfer-nya, emosinya tuh sebenarnya kita atur. Kita bisa milih dari ratusan ribuan typeface. Nah, ini contoh, kayak yang di atas tuh, itu dia memang ini adalah font yang tidak didesain untuk clearly legible, gitu. Tapi dia didesain untuk menyampaikan mood tertentu. Itu sebenarnya bacaannya tuh nama yang punya website-nya, Kak Kardo Ayub, gitu. Jadi, nggak selalu juga kita perlu bikin yang, oh jelas, langsung terbaca. Dengan dia bikin begini, orang mungkin malah lebih penasaran, gitu. Jadi, sangat tergantung deh, kita memilih typeface itu, sangat tergantung kita mau set mood dan emosi seperti apa. Jadi, ini dulu nih, kalau tadi kayak pesan beberapa proyek. Misalnya, ada yang tentang memorial, lalu ada yang tentang flexibility, ada yang tentang apa lagi tadi tuh, new normal, gitu ya. Nah, coba kalian selain dari, proyek arsitektur kalian kan sebenarnya punya konsep inti. Nah, coba dijadikan, bisa nggak itu jadi virtual keyword tuh? Usahakan itu, feeling itu kalian sampaikan bahkan sampai ke tata letak poster kalian juga. Poster atau apa lah, portfolio, apapun yang kalian tata untuk di-submit. Usahakan itu embody feeling yang keseluruhan proyek. Jadi, kalau misalnya mau tentang memoriam, itu mungkin kan moodnya maunya yang lebih kayak kesannya serius, lalu syahdu atau gimana, saya kurang paham deh. Nggak mungkin juga kita kasih fontnya tuh yang kriwil-kriwil, terus, atau nggak fontnya yang horor gitu kan. Nih, jadi contohnya, pemilihan huruf tuh sangat ngaruh loh. Kata-katanya sama, you always be mine. Kalau pakai huruf centil, itu kayak surat cinta. Tapi kalau hurufnya yang kayak bawah tuh, you always be mine. Kebayang kan, dari bentuk hurufnya aja tuh, kalian bisa ngebayangin tone orang yang ngomong tuh kayak gimana. Yang satu, genit, manja gitu. Yang satu, kayak stalker. Sama dengan yang kanan. Everything looks official with tiny leaves around it. Terus itu hurufnya yang dikasih lah, comic sans. Ya, nggak dapet gitu kan buatnya. Itu pentingnya pemilihan font. Contoh juga, ini tough hammers. Kamu mau bikin merek palu. Ya, tapi kalau palunya gentil gitu kayak yang kiri kan, ya siapa yang percaya gitu ya. Kamu butuh palu yang keras, yang bisa matok paku sampai masuk gitu ke kayu. Terus ya, saya coba konekin lah gitu. Asian architecture, Hawaiian architecture. Ya, ini dari bentuk hurufnya sendiri, ini hurufnya bagus sih. Ini Google font gitu ya, yang namanya lobster mungkin kalian juga ada yang tahu. Tapi kalau yang, meskipun dikasih warna gitu ya, kalau ya Asia atau Chinese gitu agak merah. Tapi dari bentuk hurufnya sendiri tuh masih terasa kurang masuk, kurang pas gitu. Coba kalau kalian lihat yang Hawaiian gitu, kan kayak feelnya tuh lebih dapet rasanya. Lanjut. Nah, tadi saya juga mikir-mikir, biasa anak-anak steaker mikir apa, temanya kayak apaan ya. Kan suka ada yang cultural, makanya saya coba konek ke sini. Nah, yang suka, kita paling gemes tuh ya, kalau yang berhubungan dengan yang budaya Chinese, Asia gitu, suka muncul nih huruf-huruf yang kayak gini. Ini kan kayak blatantly in your face banget berusaha untuk menjadi Asia. Nah, nggak usah kayak gini juga gitu. Kalian bisa coba pilih huruf tuh yang lebih satu, lebih halus gitu. Menyampaikan look and feel Asia-nya tanpa harus terlalu gamblang, niru-niru, brushstrokes lah atau kanji gitu ya. Ya, jadi intinya, pilihlah fontnya dengan hijak. Kamu tentu ini, kamu mau menggugah emosi seperti apa dari audiens kamu. Atmosfernya, nuansa budayanya. Kayak tadi kan yang apa, Nagara, Rimba, Nusa, itu dia hurufnya kayaknya mau ke arah ya suku-suku Indonesia juga. Saya nggak yakin apakah itu ke Kalimantan, lebih kayak Jawa mungkin ya. Tapi ya itu, dia berusaha mengaitkan ke unsur budayanya. Terutama, ini buat yang headings ya, karena kan kalau untuk yang teks panjang, teks kalian tuh lumayan padat gitu, paragraf kecil-kecil, justru jangan terlalu yang menarik perhatian. Kalau buat headings, baru kalian lebih bisa bermain tuh. Kayak tadi kan, daripada dibuat kayak band of teks di berita aja, nah, coba diberi kekuatan khusus nih si judulnya. Tentu kalau judulnya teksnya panjang, mungkin ya tetap jangan terlalu norak juga gitu. Kalau judulnya cuma ya, kayak 3, 4, sampai 5 kata, mungkin kalian bisa lebih heboh tuh mencari huruf yang dekoratif. Nah, terus, ini poin-poin praktis sih udah. Untuk bodi teks, itu pilihlah yang punya type family-nya itu banyak, jadi itu variasi. Kalau kalian lihat Times New Roman gitu, dia punya at least bold, bold italic gitu ya. Italic biasa, areal, areal punya areal rounded, areal condensed, extended gitu. Itu lebih fleksibel gitu, karena kalian kalau dalam menyusun teks itu sebenarnya perlu ada, kayak bikin paper deh kan, ada hal-hal yang perlu di italic, ada hal-hal yang perlu di emphasize dengan bold. Itu makanya kenapa perlu yang fontnya tuh juga bisa akomodit kebutuhan itu. Hindari download free font yang biasa kalau downloadannya yang gratis-gratis tuh, kayak di font squirrel atau di dafton gitu. Lucu-lucu bentuknya ya, tapi dia paling cuma satu, dia nggak punya boldnya, dia nggak punya italicnya. Kalau kalian mau buat menyampaikan emosi gitu ya, sebagai heading itu masih bisa, tapi jangan dijadikan body text. Nah, biasanya nanti limited sendiri gitu, karena ada limitasinya. Nah, terus kalau, aduh, nggak mau pakai, inilah masa Calibri lagi, Cambria lagi, atau yang lebih jadul, areal, Times New Roman gitu ya, misalnya. Nggak mau, ah, terlalu mainstream. Ya, saya sih saranin download aja dari Google Fonts, atau kalau anak yang studi kan kayaknya dapet Adobe. Kita, saya nggak tahu jurusan arsitek dapat atau nggak, kalau di DKV ada yang namanya Typekit, itu bisa, ada lisensi penggunaan font gitu. Ya, tapi paling umum dan gratis ya, Google Fonts, itu udah bagus-bagus gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau komentar mungkin? Tak ada, aman? Oke, sip, saya lanjut ya. Oke, jadi sebenarnya kalau yang kita desainer yang memilih, yang harus menata teks panjang, itu biasanya milihnya tuh body text dulu. Tapi mungkin kalian dalam skala poster, nggak terlalu juga sih, cuma ya ini tetap pointernya. Nah, dalam memilih font untuk body text, kalian mesti coba perkecil teksnya, sampai sekecil yang kalian butuh. Biasanya di caption atau di indikator diagram. Dia works nggak? Dia kebaca dengan enak nggak di situ? Karena yang di ukuran gede kebaca enak gitu, kayak yang ini, Loren Ipsum sebenarnya, cuma dia lebih enak, lebih lejab. Kalau ngeliat yang ukuran di saiz tengah, itu kayak indah-indah aja gitu ya. Tapi begitu dikecilin segini, itu mulai kayak, mulai blur gitu. Lebih jelasnya lagi, itu namanya picket fence effect. Jadi karena jenis suruh seperti ini, dia tuh, dia punya batang-batang vertikal yang tebal, cukup tebal gitu, itu dibandingkan dengan ini stroke, yang miringnya dengan yang horizontalnya gitu ya. Kalau dalam ukuran segini, yang baris atas masih oke. Begitu dikecilin, itu muncul namanya picket fence effect. Jadi hindari nih, bikin body copy yang textnya seperti ini. Oke, nah terus kan biasanya nggak cukup satu nih. Kalau misalnya satu, mungkin ya kalau mau strict pakai satu, itu mungkin bisa kalau varian typeface-nya banyak banget. Helvetica light, Helvetica bold condensed extended misalnya. Tapi kalau misalnya nggak, biasanya kita combine-combine kan. Kayak yang mau, oh yang satu mau ke Jepang-Jepangan, ah yang satu nggak gitu. Ini sebenarnya a whole other topic kalau buat anak dekafe. Oke, nah tapi di sini saya kasih shortcut-nya aja. Sudah banyak kok yang mempairing, memberi kombinasi huruf yang bagus gitu. Coba nih, saya buka bentar deh. Nih, kalau kalian mau lihat. Nah di sini udah dikasih tahu nih, kira-kira nuansa yang pairing-pairing font-nya bagus kayak apa sih? Oh, heading-nya pakai yang kayak gini nih, isinya pakai yang kayak gini. Nah, udah nih, udah kayak lookbook aja gitu. Kalian lihat macam-macam, oh yang ini lucu nih, lengkung-lengkung gitu. Terus, wah yang ini lebih centil, keriwil-keriwil. Nah, bisa dipilih-pilih sendiri. Nah, terus langsung download. Ini semua font gratis karena Google Font. Gitu ya. Lalu, kalau yang, wah ternyata seru, ya saya berharap ya siapa tahu aja. Wah seru juga ya tipografi gitu. Terus, kayaknya lucu nih, saya pengen memilih dengan lebih serius, ah. Nah, ini boleh main game. Jadi, di sini misalnya kalian pilih nih, oh ini ada contoh. Saya mau ini, ah pengen judulnya yang agak gini gitu, agak klasik gimana gendut, keriwil. Pilih. Terus nanti, ada nih pointer-pointernya. Kira-kira kalau mau combine tuh kita mesti mempertimbangkan apa aja ya. Misalnya ada pop-up segala macam. Ya udah, nanti dikasih pasangannya apa. Terus, ya saya random aja pilih salah satu pasangannya. Ditampilin nih, kira-kira kalau di combine, cocok nggak ya ini berhuruf? Dan segala macam. Lalu, nah ini kan kayak nyoblangin huruf. Send them on a date gitu. Ternyata ya nggak cocok, nggak jodoh mereka. That thought gitu. Ya gitu lah, buat yang pengen main. Oke lanjut. Lalu ini, nah ini sih panjang dan, ini mungkin bagian yang kalian akan paling enak kalian dengarnya. Karena agak teknis. Tapi pada biasa pakai, ya saya harap pada pakai Aldo B ya lah ya. Paling minimal kan Photoshop pakai dong. Ini biasanya kalau bikin poster sih, antara ilustrator atau InDesign sih. Ya kalau Photoshop, ya hurufnya pecah aja. Oke, pertama tentu size. Ya kalian pertimbangkan nih audiensnya, juri-jurinya tua atau muda gitu. Kalau tua, jangan dikasih huruf yang terlalu kecil, bete mereka. Yang dia dilempar udah langsung lewat ke poster selanjutnya gitu. Nah terus, kasarannya mungkin kita bisa patok lah ya. Kalau serif itu yang nggak ada gini-gini aja nih. Serif itu nggak ada tajem-tajemnya. Nah, biasa kayak Arial. Yang huruf serif itu seperti Times New Roman, Garamond, Georgia gitu. Itu biasanya mereka punya tinggi huruf sendirinya tuh lebih kecil. Jadi kalau kalian lihat nih, Verdana, Verdana itu sans serif, nggak punya lajem-lajem. Ini sama-sama di size 21 poin. Tapi kalau di Verdana dia kelihatan gede, kalau kalian pilih Garamond, kecil segini gitu. Jadi hati-hati, jangan matok dari size-nya doang. Kalian mesti tahu bahwa beda font tuh beda ketinggian bodi utama si huruf. Kalau si Garamond ini panjang-panjang di tiang ke atas dan kaki ke bawahnya itu yang panjang. Kalau Verdana pendek. Lalu, Pipe Witt. Kayak tadi kan Jude bilang, aduh paling capek kalau ngeliat huruf tipis-tipis. Nah, kayak huruf presentasi saya nih tipis juga nih. Cuman karena di layar mungkin nggak terlalu problem kali ya. Dan gede. Nah, kalau takut gitu, pakailah yang regular-regular aja. Atau yang biasanya disebut medium. Itu tergantunglah pertimbangannya estetik dan legibility bermain. Tapi jangan juga kayak, oh supaya jelas semuanya di bold. Wah, itu juga capek sih. Kalau berparagraf-paragraf semuanya bold juga nggak cocok ya. Bold itu kalian pakenya sparingly aja untuk emfasis bagian-bagian yang penting. Type posture. Ya, itu sih italik. Simpelnya itu aja. Italik. Italik biasa buat istilah asing gitu kan. Atau sama, dia meng-create emphasis juga. Cuman mungkin nggak sekeras bold. Nah, ini line length. Roughly kalau saya lihat dari tadi poster-poster yang udah ada, mungkin udah ada yang melanggar gitu ya. Jadi, mata tuh punya batas kecapean tertentu gitu. Makanya kalau kalian lihat koran, koran kompas gitu, kalau yang cetak ya, itu kolom lebar. Ini ngomong lebar kolom nih. Lebar kolomnya tuh agak pendek, cuman 4,2 cm. Tapi kalau novel, ya novel bisa lebih lebar-lebar gitu ya. Tapi itu pun dipikirin. Jangan bikin paragraf terlalu panjang. Karena bayangin kalau udah tulisannya kecil, terus nih, kalau lihat yang paling bawah tuh yang paling lebar kolomnya, itu udah mata ngikutin garis jauh gitu sampai ke ujung kanan. Terus ya gitu pindah lagi ke ujung kiri tuh lebih melelahkan. Jadi, biasanya patokan idealnya tuh sekitar 50 sampai 65 karakter. Karakter itu ya huruf, angka, tanda baca, spasi. Itu karakternya. Terus, letter spacing. Letter spacing ini sebenarnya biasanya pada font yang proper gitu, yang download Google Font atau fontnya bawaan OS itu udah cukup oke selama kalian tidak mainin. Kalau yang namanya di mainin itu biasanya di panel Adobe tuh bagian yang sebelah sini nih. Ini kalau di mainin bisa lebih ngaruh. Jadi, kalau di jarang-jarangin, privacy-nya di jarang-jarangin tuh kayaknya malah jadi lepas gitu. Bisa bacanya capek. Dari huruf satu ke huruf lainnya kok jauh amat gitu. Itu juga tidak ideal untuk body copy. Kalau untuk judul, judul boleh lebih main lah. Jadi, kalau misalnya judul nih mau di jarangin gitu biar kesannya lega atau dirapetin untuk memberi kesan dramatis ruang sempit gitu. Itu masih oke. Ini juga type.method.ac ini juga game. Jadi, kalau yang tadi tertarik main game, ini juga game. Line spacing. Line spacing ini bahasanya word nih. Kalau bahasanya Adobe, kayaknya namanya leading nih di panel ini. Jadi, tadi saya lihat tuh udah ada yang posternya bikinnya kayaknya karena teksnya semua mau masuk gitu ya, tapi spacenya nggak muat, rapet banget gitu. Itu juga mengganggu keterbacaan. Belum apa-apa udah capek karena teksnya terlalu padat. Biasanya roughly idealnya tuh 1,2 x 1,5. Itu maksudnya gini, font size kamu ukuran 10, berarti jaraknya itu bukan single, tapi 1,5 lines atau 1,2 lines. Nah, itu baru lebih enak dibacanya. Nih, kayak yang lihat di bawah ada gif, itu nice gitu ya. Tapi kalau kerapetan, wah bacanya setengah mudah. Kalau kejauhan, boros tempat dan ya itu. Resikonya, habis selesai baca satu baris, pindah ke bawahnya juga agak jauh. Ini istilah-istilah yang ada di Adobe. Kerning, kerning itu sebenarnya jarak antara dua huruf nih. Kayak kalau dilihat, bisa nih terjadi. Terutama kalau kalian download font gratisan. K, E, R-nya tuh rapet gitu ya. Tapi kok tato antara N ke I, renggang. Antara N ke G, renggang. Nah, itu namanya kerning nggak benar. Jadi, mesti ditata ulang supaya enak dilihat. Kalau tracking, ya itu tadi, spacing-nya itu. Selama kalian nggak utak-utik default-nya sih, itu harusnya fine, itu null. Leading, itu yang line spacing. Carilah yang kombinasi yang paling oke gitu. Kadang dikombine. Kalau size kecil, misalnya size kecil untuk membantu keterbacaan, maka perlu nih dijarang-jarangin dikit, bisa jadi. Tapi itu kalian mesti buat keputusan visual yang bijak juga gitu. Jangan ngasal semuanya di main-mainin. Nah, ini. Leading. Ini namanya leading buat ngatuh spacing. Ini yang namanya tracking. By default, dia null. Oke, amannya leave it default, kamu aman. Ini juga auto. Auto-nya Adobe itu 1,2. Jadi, kalau dia 10, berarti dia kasih jaraknya 1,2. Itu aja. Lanjut. Nah, ini dosa. Ini saya udah lihat banyak nih kayaknya. Dari alignment. Biasanya karena kebiasaan bikin paper kali ya, itu tuh paling suka bikin alignment justified. Dengan harapan justified tuh paling rapi. Karena bentuknya kotak-kotak. Padahal sih, enggak juga gitu. Apalagi kalau kalian punya kolom tuh lebarnya cuman, ya kolomnya enggak terlalu lebar gitu ya, kayak gini. Muncul yang namanya river. Itu tuh jarak kayak gini nih, ngeliat. Karena dipaksa, kanan dan kirinya ras. Tengah-tengahnya terpaksa dijarang-jarangin kayak gini kan. Nah, ini jadi kayak gigi ompong. Itu bikin, kalau dari jauh poster kamu dilihat, itu kayak teksturnya bolong-bolong gitu. Kayak digigitin kutu gitu. Jadi, sebenarnya kalau untuk keterbacaan, paling enak itu flash left, align left. Cuman memang kalian mesti build kalau align left itu muncul ini. bentuk outline di kanannya yang kadang bagus, kadang enggak gitu. Terus, yang enggak rekomen juga adalah mixing alignments. Nih, kalau centered headline dengan isinya center juga ya oke gitu, dia balance. Tapi kalau isinya align ke left, tapi headlinenya center, atau lebih parah lagi nih, headlinenya ke align kanan, nah itu biasanya bentuk poster kamu akan racak adut. Nah, ini contohnya. Untuk teks panjang-panjang, paragraf-paragraf, itu tidak disarankan pakai center juga. Karena ya itu, kamu kan maunya orang baca. Orang kalau baca yang di arah kiri tuh setiap abis satu baris, tahu dia mau baliknya ke mana, ya ke sini lagi gitu. Tapi kalau centered sama yang right juga, itu tuh abis baca, kita kan baca dari sini ke sini. Abis kelar, ininya tuh beda-beda gitu. Jadi, belum maaf-maaf udah take mental energy buat nyari awal baris di cafe. Dan ini juga agak geeky, tapi kayaknya perlu saya include. Namanya hyphenation. Jadi, terutama kalau kalian pakai justified alignment, itu dia biasa akan parah kalau si hyphenate ini juga nyala. Adobe itu by default dia nyalain tuh hyphenate. Jadi, dia auto-motong kata. Generations, gen, dash, erations gitu. Ini saya sih saranin off aja deh. Karena, apalagi kalau pesernya bahasa Indonesia. Karena dia tuh tidak bisa handle ejaan bahasa Indonesia. Aturan pemotongan katanya tuh tidak seperti Inggris gitu. Jadi, langsung aja off sih saran saya. Lalu, case. Nah, ini juga terjadi nih. Yang menggunakan case-nya all capitals. Jadi, itu selain keterbacaannya lebih susah, karena kan all capitals kalau kalian lihat gitu, lebih banyak vertikal-vertikal, horizontal-horizontal gitu ya. Kalau panjang itu dia bacanya lebih susah. Kalau lower case itu lebih, bentuknya tuh lebih mudah diikuti. Jadi, kalau all capitals, paling kamu bisa buat heading-heading gitu ya, subheading itu masih oke. Atau ya mungkin caption, penek-penek aja. Tapi kalau teks, ya jadinya selain terlalu flat, kesannya agak nggak sopan. Bayangin kalau kamu dapat WA, text gitu kan, semuanya all capitals kan DT gitu ya. Lalu, kontras antara type dan background. Ya, ini terkait warna sama value sih. Jadi, hati-hati kalau misalnya kamu mau menimpakan teks di atas gambar, diperhatiin warnanya nih, jangan sampai teksnya jadi nyaru sama background. Atau, oh, backgroundnya bukan gambar deh, anggap misalnya kayak watermark atau cuma background color. Itu juga perhatian kontrasnya. Paragraph spacing. Paragraph spacing itu jarak antara paragraf. Ini, biasanya ini anak BKV-nya selalu salah. Jadi, antara heading dengan bawahnya itu, kalian punya banyak gitu ya, tadi saya udah lihat banyak yang kayak begini sifatnya. Heading, isi, heading, isi, heading, isi. Nah, kalau punya multiple seperti itu, supaya terlihat rapi dan konsisten, jaga nih jarak antara si heading dengan bawahnya itu sama semua. Kalau kalian main copy-paste text box gitu ya, yang terjadi geser dikit, yang satu dirapetin, yang satu enggak, itu tuh kelihatan posternya amatir gitu, berantakan. Sama yang penting juga nih, kalau ada dua paragraf atas-bawah. Misalnya ini A, ini grup B. Supaya jelas bahwa ini adalah, tiga A itu adalah teksnya milik si atasnya ini, bukan milik si bawah, ya jaraknya yang di sini tuh harus lebih besar. Masalah kepemilikan. Headingnya itu heading buat paragraf yang mana sih? Itu yang lebih dekat. Nah, jadi kalau di Adobe, yang ini mainnya. Biasain ya, kalau ngatur paragraf atau ngatur reg itu, jangan di-enter-enter. Begitu kalian ganti ukuran, atau ganti typeface, itu bisa langsung berantakan bubar jalan gitu. Biasain mainnya dari text box. Text boxnya yang diatur, ukurannya lebar, lebarnya tingginya digeser. Jangan textnya. Textnya kita mainnya di sini. Jadi kalau mau geser, lebih kayak tap gitu, tap ke kanan, mainnya in the left. Lalu space before, space after. Ini yang tadi saya bilang, ngatur. Habis heading ini mau ada, daripada di-enter dua kali itu kejauhan, mending mainnya pakai space after. Dikasihlah berapa poin gitu. Ya, ini coba eksperimen aja sendiri. Ya, untuk tipografi sampai di sini dulu sih. Ada pertanyaan? Oke, baiklah. Langsung aja kalau gitu ya. Layout. Ya, ini layout itu penataan type dan visuals. Visuals ya, foto, diagram, denah, dan segala macem. Jadi gimana sih kita membuatnya tuh menjadi lebih organized, supaya efektif orang ngikutin informasinya. Ya, goalsnya ini. Kita harus fit in semuanya dalam space yang limited. Makanya ini tadi kayaknya masalah umum semuanya ya. Aduh, saya banyak banget yang mau masuk gitu. Area-nya masih gitu. Ya itulah tantangannya. Pilih-pilih lah kontennya. Pakai ilmu yang tadi dijelaskan Pak Annex. To facilitate communication. Jadi, langsung aja deh ini. Gimana sih facilitate communication? Jadi, bikin poster. Kayak tadi beberapa contoh. Mungkin ini terasa terlalu flat. Rapi ya, gitu. Tapi flat. Gak jelas. Mau mana sih yang lebih utama? Mana sih? Abis melihat dari A, B-nya mana sih? Kalau dilihat dari contoh gini, dilihat bahwa poster itu akan punya kekuatan lebih kalau dia punya emphasis. Jadi, di sini yang kelihatan duluan mungkin yang ini ya. Gambar paling gede-nya itu. Terus, dia punya heading-nya dikasih pegeran kuning dengan ukuran types-nya yang lumayan besar dan bold. Jadi, ini menjadi titik-titik fokus. Dia paling bright. Warnanya juga beda. Terus, apa? Different direction. Arahnya juga bisa beda. Jadi, di sini orang bacanya tuh bukan cuma dari atas ke bawah. Pindah kolom berikutnya atas ke bawah lagi. Tapi, agak bisa lengkung-lengkung. Bisa di sini belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Lebih dynamic. Lalu, butuh yang namanya unity. Jangan kepencar-pencar. Jadi, kalau keseruan gitu ya. Aduh, ini penting. Itu penting gitu. Jadi, ada misalnya tujuh gambar full color, gede-gede. Terus, keliling di semua, di sekeliling poster. Bisa jadi berantakan gitu. Orang bingung mau lihat mana. Jadi, bisa namanya unity. Bisa diatur dengan caranya, misalnya, repeating elemen tertentu. Jadi, meskipun dia posisinya terpisah-pisah. Di pojok lah, di sini lah, di tengah gitu. Tapi, kalau kamu create unity, misalnya dengan warna. Itu masih bisa terasa posternya tuh integrated. Visual hierarchy. Ini yang juga berkali-kali muncul. Kamu pikirin tuh, priority ordernya. Kamu mau orang nomor satu, lihat yang mana. Nomor dua, lihat yang mana. Nah, pikirin bahwa yang mempengaruhi orang melihat sebuah poster itu, mana duluan itu, ada banyak sebenarnya. Placement. Dan movement dah, ini juga ngaruh. Movement itu maksudnya, kita bisa baca roman. Baca teks itu dari kiri ke kanan. Dan itu mempengaruhi arah kita melihat apapun. Orang otomatis kayak baca poran. Pasti dari pojok kiri atas, ke kanan, lalu ke bawah. Tapi kalau orang Arab yang nulisnya dari kanan ke kiri, itu beda. Orang Jepang yang kalau komiknya, bukanya kan kebalik tuh sama kita. Covernya kan ada di sebelah kanan. Itu juga punya direction-nya tuh beda gitu. Yang embedded dalam perilaku membaca mereka. Jadi, perhatikan audiens kamu siapa. Size. Jadi, diatur. Mana yang bisa, misalnya mau hierarkinya dengan size, yaudah. Berarti ada gambar utama, ya dibikin paling gede. Tapi bisa juga, ya bukan ukuran yang gede sih, tapi warnanya paling gonjreng. Nah, itu jadi dilihat duluan juga. Itu tadi dari keseluruhan komposisi poster. Kalau dari teks itu, kalian juga perlu establish hierarki. Kalau dari teksnya itu, tentu dari, membuat timangkan nih, kalian punya berapa level heading. Tentu judul utama, paling gede gitu ya. Terus, yang paling kecilnya biasanya caption atau indikator diagram. Setelah itu baru dikopi dan segala macam. Tentuin kalian punya berapa level, dan pilih tuh size untuk setiap tolnya seberapa. Dan perlakuannya, misalnya mulai heading level berapakah yang perlu bold atau perlu type is lain gitu. Ini contoh dari yang KTL 2019 juga sih. Jadi, ini dilihat cukup rapi gitu ya. Ini column grid nih. Cuman, tetap kecenderungannya dia justified. Jadi, blocking-blocking. Terus, cukup rapat. Terjadi ini. Cukup rapat-rapat teksnya. Jadi, kalau lihat teksturnya tuh capek gitu. Terlalu padat. Secara flow. Nah, ini flow-nya gini. Dia ngikutin kan. Nomor satu yang dilihat ini. Nomor dua, arah baca ini. Nomor tiga, biasanya ke sini. Karena ada pembelah yang kuat tuh. Jadi, alurnya sih dari nomor dua rasanya kayak bisa jadi sih ke turun ke bawah gitu. Kalau kita lihat alur koran kan bisa gitu dari sini terus ke sini. Ya, mungkin itu bisa bikin kebingungan juga. Jadi, usahain tidak ada yang membingungkan. Cuman, ini cukup clear karena bentuk di sebelah sininya. Dengan bentuk di sebelah sininya tuh beda. Jadi, kelihatan ini alurnya gini. Satu, dua, tiga, empat. Lalu, baru ke bagian belah bawah. Lima, enam, tujuh. Terasanya seperti itu. Semoga saja memang orangnya menatanya begitu. Basic principles yang terakhir. Tadi kan udah ada tiga hal. Yang keempat itu balance. Jadi, jangan juga bikin jomplang gitu. Satu gambar gede warna di sini. Oh, ini mungkin contoh yang bagus tadi punya siapa ya? Yang separuh gambarnya pink dan light banget. Tapi atasnya itu padat penuh dengan teks. Yang bawahnya penuh ruang kosong. Nah, itu yang namanya tidak balance gitu. Hindari yang seperti itu gitu ya. Sebaran visual weight-nya itu perlu diseimbangkan. Nah, cara bikinnya lebih, posternya lebih rapih. Gimana? Nah, salah satunya pakailah layout grids. Grids itu kalau di Adobe ya. Bikin guides lah. Guides and grids. Secara umum ada empat manuskrip. Kayaknya nggak relevan. Itu lebih kayak novel gitu. Atau letters. Kayak gini. Kalau di poster kalian kayaknya lebih relevan itu column grid. Tadi udah banyak yang pakai gitu ya. Column grid. Atau modular grid. Jadi kalau... Oh, sorry. Ini masih contohnya column grid. Modular grid itu kalau... Masih contoh column grid, sorry. Column grid itu tidak mesti sama rata ya. Jadi kalau yang ini nih, koran itu sama rata. Misalnya ada enam kolom, lebaran sama semua. Walaupun dia bisa fleksibel. Fleksibelnya dalam hal gambarnya maka empat kolom gitu. Tapi kalau butuh yang memang level informasinya berbeda. Ini isi tulisan dengan ini caption. Dia bisa pakai kolom size yang berbeda-beda. Tuh kayak gini gridnya. Modular grid ini juga mungkin relevan buat kalian. Jadi kalau column grid itu tidak cukup gitu. Masih kurang bisa bikin keteraturan. Bisa dibelah-belah lagi secara horizontal. Bedanya lebih itu sih. Ada pembelahan secara horizontal. Dalam bikin poster kalian juga dipertimbangkan ya. Pertama margin lah itu normal. Jangan terlalu mepet ke pinggir. Lalu juga ini ya penting tuh jarak antar kolom teks. Jangan terlalu rapet, jangan terlalu renggang gitu. Ini juga masih modular grid. Sama modular tuh ya modular bisa dipakai dengan fleksibel. Pakai enam aja. Lalu yang di sini pakai banyak gitu ya. Handphone kita pun juga modular grid. Terakhir hierarchical grid. Ini saya nggak tahu sih sampai level ini atau nggak ya kalian. Ini kalau datanya memang levelnya tuh banyak. Jadi beneran harus dibuat hirarkis juga. Contohnya ini biasanya di web dia. Web itu kayak koran. Kayak ngeliat detik atau CNN gitu. Itu kan ada berita utama. Lalu ada advertisement. Ada related news dan segala macem. Itu dia lumayan kompleks gitu ya. Maka grid-nya pun lebih kompleks. Sesuai kebutuhan. Nah tapi kembali lagi. Grid system itu adalah alat. Tool. Yang kita bisa coba pakai untuk berusaha menciptakan keteraturan. Kerapihan. Jadi kalau nata paragraf yang atas sama yang bawah ya rata dong gitu. Jangan belak-belok supaya nggak kelihatan berantakan. Tapi ya dia bukan guarantee juga bahwa kalau kamu sudah pakai grid maka design kamu pasti bagus. Itu nggak juga. Tentu banyak sekali pertimbangan lainnya. Contoh layout. Nah ini contoh layoutnya. Nah ini ya contoh poster yang kurang baik. Jadi kalau dilihat ya. Belum apa-apa udah pusing gitu kan. Kayak ngeliat keset. Jadi ini konten. Tadi kan ada pertanyaan mungkin bu latar belakang dan segala macem ditulis atau nggak. Ya saya nggak tahu sih kalau untuk kompetisi ini gimana. Cuma bahkan di sini pun di komen. Astrak biasanya nggak perlu masuk. Kalau academic posters. Karena toh anyway keseluruhannya juga nggak terlalu panjang. Jadi tidak perlu sampai dilingkas begitu. Nah terus ini ngaruh ke line spacing. Ini dosanya banyak nih dosa tipografisnya. Udah ukurannya kekecilan. Line spacingnya kerapetan. Lalu lebar kolomnya terlalu panjang sampai. Ini kan way beyond yang tadi ya. Atau kan 60-an karakter per kolom. Ini udah ratusan kayaknya. Jadi capek banget tuh bacanya. Terus justified pula. Jadi lengkap deh. Terus tadi yang saya bilang. Read lalu jarak-jarak antar kolom. Kalau dilihat nih ini jarak antar kolomnya aja nggak konsisten nih. Dari sini ke sini lebar. Dari sini ke sini tipis. Di sini kecil semua. Dekat lagi sama yang border atas. Jadi acak adut banget deh. Terus kayak yang ini. Alignment. Ini udah rata dari sini. Tiba-tiba dia jeglok ke sini. Entah kenapa. Nggak ada barang juga gitu di sini. Ya hal-hal kayak ginilah yang. Details yang membuat overall poster kalian tuh terlihat profesional atau nggak. Meskipun ya kan the devil is in the details gitu ya. Kadang kesannya remeh-remeh banget. Aduh yang penting kan isi gue bagus. Ya tapi kalau belum apa-apa orang udah ill-feel. Ya mau isi sebagus apapun tuh nggak tersampaikan jadinya. Ya ini juga contohnya mungkin kalau ini dosanya adalah kolomnya nggak jelas gitu. Dasar dia memilih. Kenapa kolom yang ini lebar segini. Kenapa kolom yang ini lebar segini. Dia kayaknya beneran fit into kontennya aja. Lagi tekstnya seberapa. Maka lebar kolomnya seberapa. Oh ya mungkin kalau yang ini masih bisa dilihat ini sama ini sama. Kolom 1 dan 3 sama. Kolom 2 dan 4 sama. Ya itu masih ada pattern. Yang di kanan ini lebih random lagi nih. Begitu ngeliat yang bagian sini. Courses. Segini. Konsep selebar ini. Aktiviti selebar ini. Terus ya semuanya rapat-rapat. Dan segala macam. Yang ini udah poyang banget. Ngeliatnya pusing gitu. Lalu kalau yang ini. Ini sih sebenarnya kelihatannya bukan poster size. Tapi saya ambil karena ini contoh. Kalau ya tidak menerapkan alignment. Jadi kayak yang ini nih. Text yang kiri. Dari sini ke sininya udah jeglok. Dari ke sini jeglok lagi. Ya oke lah bullet points gitu. Tapi tetap aja kan. Sebelum kita nyadar ini bullet points atau nggak. Udah males duluan. Terus pakai ini garis-garisin lagi. Lalu kalau punya image foto yang banyak gitu. Apalagi dia portrait dan vertikal seperti ini. Kalau random aja ngaturnya ya tentu hasilnya akan berantakan tuh. Jadi dipikirin nih kalau punya foto banyak. Ya biasanya kan kita mesti. Kalian tuh mesti cari define balance antara rapi sampai kaku. Sama dinamis sampai berantakan gitu. Carilah di antara dua gitu. Sama ini foto juga. Fotonya salteplok-asalteplok. Sampai ya perantakan aja sih liatnya. Oke terakhir. Sama sih. Jadi kalau dilihat ini lebar kolom random. Lalu di sini juga kenapa mesti ada. Di sini udah rapi-rapi gitu ya. Kotak-kotak-kotak mendadak. Di sini jeglok-jeglok gitu. Lain cerita kalau dia semuanya mau kayak. Ya kayak kubisem gitu. Ini kotak di sini. Belah lagi kotaknya. Itu mungkin malah visually appealing. Tapi kalau kayak gini kesannya jadi kayak. Ya ini off aja sih. Sekian pesan pasti saya. Titik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton